Selamat malam Bapak, saya dari TV Kamret ingin bertanya, ini roti ini produk dari Bapak ya? Sebelum saya menjawab itu, keperluan itu untuk apa ini ya? Maaf, ada kamera segala ini. Ya untuk, karena Bapak ini ahli di bidang roti, jadi saya mau bertanya ini bagaimana proses membuatnya ini Bapak? Namanya saya itu enggak begitu ahli, tapi Anda itu sudah tepat bertanya pada saya. Karena bagaimanapun, ya ini maaf ya tidak sombong ini ya. Karena Anda sudah bertanya pada orang yang benar. Karena saya ini, ibaratnya inti itu, intinya inti. Atau core of the core. Core of the best, catat the best. Begini, roti ya tadi Bapak ya? Iya, iya Bapak. Roti ini pertama untuk dimakan, gitu ya? Itu harus dilihat dari kemasannya dulu. Bagaimana kemasan? Bapak tahu kemasan riang? Ya, adah Bapak, ada. Oh iya, ada bungkusnya. Oh iya, benar-benar. Jadi, sampai di mana tadi? Bungkus. Bungkus, bungkus. Bungkus atau adah tadi ya? Iya, iya. Nah itu adahnya harus dilihat. Itu, adah itu bisa dibuka atau tidak? Iya, iya. Kalau tidak bisa ya nanti pakai alat. Terus dilihat ada, ada lalat yang hingga Bapak Anda? Ini lalat-lalat, lalat itu nanti itu berbahaya. Jadi, ibaratnya kalau kita mau makan itu, angung, dangerous. Iya, iya. Very dangerous. 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 Jadi, lebih baik, itu, saya makan saja. Terus, setelah itu, baru dilihat teksturnya. Oh, teksturnya. Tekstur, iya, iya, iya. Tekstur itu, keempukan. Oh iya. Kalau masih empuk, iya, iya. Empuk itu berarti, roti tersebut masih layak untuk dimakan. Sehingga pada intinya, nah ini kembali ke inti ya. Jadi, roti tersebut masih layak untuk dimakan. Terus, Bapak mau tanya apa lagi? Oh iya. Ini terbuat dari, kira-kira dari apa ya? Iya, iya, saya. Apa itu? Tidak usah diteruskan. Saya tahu itu. Untuk komposisi roti, itu yang bagus ini, sebenarnya, itu lho ya, D2K. Apa itu? Dedek. Itu kalau orang kuno itu sudah tahu itu. Roti dedek itu punya kandungan nutrisi. Nutrisi setelahnya itu, komposisi. Komposisi. Nutrisi kan. Baratnya itu seperti, apa ya, sulit untuk diungkapkan kata-katanya. Sehingga disini bisa merubah struktur tubuh sampean. Karena ada molekul-molekul yang disana bisa membuat kita itu menjadi press. Very-very press. So, kata kerennya itu, seger. Mungkin itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Terus nanti kalau... Oh iya, iya, sangat kembali. Itu juga harus dilihat dulu. Nah, nanti ada, ada kluget-klugetnya apa tidak? Oh iya. Atau bahasa kerennya itu set. Set. Karena, ibaratnya seperti Pak Sigit ini sering menipu. Kelihatan baik gitu. Tapi itu ada, ada kluget-klugetnya. Ada setnya ya? Seperti soto di belakang sana. Pengalaman, Pak. Pernah ya? Maaf, saya tidak jadi lebih. Hahaha. Sampai jumpa.